Perhatikan sobat youtube sekalian, disini tembus sampai angka 70an nih, wah luar biasa, bayangin ya, bisa 70an di atas. Halo sobat youtube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat youtube sekalian, selamat datang kembali di channel kami. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba berbagi beberapa informasi yang mungkin saja menarik untuk sobat youtube sekalian. Informasi kali ini adalah seputar APN sakti yang mampu menambah kecepatan internetnya sobat youtube sekalian. Nah, apabila ada di antara sobat youtube sekalian, ternyata mengalami kondisi internet yang kurang cepat, ataupun loading banget, mungkin saja bisa dipercepat dengan menggunakan settingan daripada APN berikut ini. Sebelum lanjut, sobat youtube sekalian, bisa bantu support channel kami dengan klik tombol subscribe-nya. Oke, pertama-tama, saya informasikan bahwa disini saya itu menggunakan kartu Excel, dan masih ada paket 259,5 ya, plus unlimited-nya. Ini adalah paket akrab, sobat youtube. Nah, untuk settingan APN-nya, kita langsung mulai saja di bagian pengaturan. Jadi, kita klik di bagian pengaturan. Kemudian, kita pilih bagian koneksi disini. Setelah itu, pilih bagian jaringan seluler yang disini. Kita klik. Kemudian, pilih nama point access atau APN yang disini. Nah, sobat bisa lihat disini saya ada dua sim, yaitu sim 1, ini indosat, sim 2 ini yang Excel-nya. Nah, kebetulan saya pakai sim 2 sini. Oke, kita pilih nama point access. Nah, disini ada sim 1, sobat youtube. Sebelah sininya ada sim 2. Kita pastikan, kita pilih sim sesuai yang kita gunakan. Jadi, karena saya itu disini menggunakan sim 2, atau Excel, berarti yang saya pilih yang sim 2-nya ya, bukan sim 1-nya. Jadi, saya pilih yang ini, bukan yang ininya. Oke, saya pilih sim 2. Nah, disini ada beberapa APN yang sudah sempat saya setting di HP-nya saya ini. Nah, untuk settingan APN kali ini, kita pilih yang pertama ini. Atau saya samakan dengan yang pertama settingan saya ini. Oke. APN-nya seperti ini, sobat youtube sekalian. Pertama, di bagian nama, ini sebenarnya bebas. Disini saya punya itu, saya kasih nama FASGG. Jadi, saya kasih nama FASGG seperti ini. Sobat bisa samakan dengan ini, ataupun dikasih beda, nggak bermasalah. Kemudian, di bagian bawahnya ada APN-nya. Nah, kalau ini, pastikan sobat itu kasih sama persis. Jangan ada sampai salah titik, atau koma, ataupun spasinya. Disini saya itu nggak ada pakai spasi ya. Dan semua itu dipisah dengan tanda titik. Oke, kalau sudah, kita lanjut di bagian bawahnya. Untuk proxy, ini saya kosongin. Port juga saya kosongin. Nama pengguna saya kosongin. Kemudian, sandi juga saya kosongin. Nah, kemudian di server-nya saya isi seperti ini. Fonts.google.com Jadi, sobat bisa lihat seperti ini, sobat. Fonts.google.com Huruf kecil semua, sobat youtube sekalian. Oke, kalau sudah, kita cek yang berikutnya. Kemudian, di bagian MMSC, ini nggak diatur. Saya kosongin default saja. Proxy MMS default, atau kosong. Kemudian, port MMS, ini juga default. Kemudian, poin penting, sobat youtube. Untuk MMSC yang disini, ini nggak usah kalian rubah-rubah. Ini bisa berbeda saya punya dengan milik kalian. Jadi, biarin sesuai default miliknya kalian. Jangan dirubah-rubah ya. Biarin aja kayak gitu. Kemudian, tipe autentifikasinya disini tidak saya atur. Kalau sobat ingin ngatur, sobat bisa coba yang ada disini. Bisa PAP, CHAP, PAP, atau CHAP. Pilih salah satu, boleh disini. Jadi, bisa yang ini. Bisa yang ini, atau punya ini. Biasa, saya sering pakai yang ini. Tapi, untuk kali ini, saya kosongin dulu, atau default-kan dulu. Kemudian, tipe APN-nya disini saya pakai default doang. Sobat bisa merubahnya dengan menambahin yang SUPL, NET, dan sebagainya. Jadi, silakan sobat atur-atur sendiri. Tapi, untuk kali ini, kita coba yang default dulu. Sama seperti protokol APN, sama protokol jelajah APN. Disini saya pakai default. IPv4. Nah, sobat bisa pilih yang IPv4 atau IPv6 jika mau ya. Tapi, coba dulu yang IPv4. Kalau memang kurang lancar, nanti ganti yang IPv6. Oke, kemudian berlaku pula untuk yang protokol jelajah APN. Seperti ini. Saya pilih dulu IPv4. Kalau seandainya nggak cocok, saya ganti yang IPv4 atau IPv6. Dan kemudian, di bagian barrier, sobat bisa biarkan default, ataupun sobat pilih atau kunci jaringannya sobat. Misalkan kalau LTE ya di LTE. HSPA ya HSPA. Seperti ini. Terserah sobat ya. Pilih mana. Saya punya, saya pakai default dulu. Oke, sekarang kalau sudah, tinggal sobat simpan aja. Dengan klik titik 3 di pojok sini. Nah, diklik. Terus sobat pilih simpan. Jadi yang di sini ada simpan. Kalau misalkan nanti ingin menghapus, pilih di atasnya. Kalau ingin buang juga di sini. Jadi sekarang simpan dulu yang di sini, biar tersimpan. Kalau sudah, sobat tinggal gunakan aja. Atau biar lebih berguna, silakan non-aktifkan dulu jaringannya. Kemudian hidupkan lagi. Nah, kemudian kita mau masuk ke uji cobanya. Kita coba lihat fast. Cepatannya ya. Kita uji cepatannya. Kira-kira berapa. Fast. Kok fast sih? Speed test ya. Oke, speed test. Kita cek. Kita coba pakai speed test yang ini dulu. Jalankan uji coba. Perhatikan sobat youtube sekalian. Di sini tembus sampai angka 70an nih. Wah, luar biasa. Bayangin ya. Bisa 70an di atas. Di sini dapat 71,4 MB per sekon khusus downloadnya. Uploadnya dapat sekitar 14,4. Sorry, 14,4. Sangat-sangat luar biasa sobat youtube sekalian. Oke. Jadi angka seperti ini jarang-jarang saya dapat di daerah saya. Dengan menggunakan metode ini, kecepatannya bisa naik sampai seperti ini. Oke, kita coba cek ya. Buka youtube untuk 4K kira-kira jalan atau tidak. Jadi bukan untuk yang 480. Kita coba yang 4K-nya. Kira-kira yang kualitas besar mampu lancar jalannya atau tidak. Kita coba ya. Oke, kita buka dulu youtube-nya. Sebelum itu, saya kekecil dulu suaranya. Oke, sudah. Saya buka. Kemudian saya ketikan 4K video. Seperti ini. Nah, mungkin kita pilih yang ini ya. Oke, di sini masih ada iklan. Kita tunggu dulu suaranya youtube sekalian. Oke ya. Kita tunggu. Biarkan selesai dulu. Oke. Perhatikan. Saya pause dulu. Di bagian pengaturan saya ubah kualitasnya dari yang 240. Saya pakai. Duh, sorry-sari. Salah-salah. Kualitasnya. Saya ubah di sini ya. Perhatikan sobat di youtube sekalian. Di sini ada buahnya. Kita coba yang 1080 dulu. Jalan atau tidak. Kalau jalan kita naikkan di 1440. Kalau jalan juga kita naikkan di 2160. Kita coba dulu. Yang 1080. Oke. Sebentar sobat bisa perhatikan. Angka di atas ini pasti akan naik ya. Itu 8,26,5. Oke. Nah. Lihat. Ini jalan sobat jantung sekalian. Masih jalan. Berarti 1080 aman-aman jaya ya. Sekarang kita ubah. Kita naikkan dari 1080 ke 1440. Pas saya naikkan. Dan nanti kalian lihat kalau angkanya di sini naik. Artinya dia jalan. Saya coba pilih yang 144. Oke. Perhatikan angka di atas sobat. Angkanya di atas jalan ya. Naik. Videonya pula jalan. Videonya pula jalan. Jadi masih lancar-lancar jaya untuk 144. Terakhir kita coba setting yang 4K. Kita pilih yang paling tinggi. 2160. Kita lihat ya. Angkanya jalan tidak. Oke. Angkanya di atas lihat. 1,6. 2,0. 1,9. Terus videonya juga jalan. Lihat sobat. Jalan tanpa putus-putus. Dalam arti lain. APN ini memang luar biasa. Atau sangat-sangat berfungsi dengan baik. Oke sobat. Gimana? Menarik bukan? Nah, bagi sobat youtube sekalian yang mengalami kendala internetnya loading, mungkin saja settingan APN-nya belum tepat. Sobat bisa mengikuti settingan APN ini dan mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat buat sobat youtube sekalian. Terima kasih banyak sudah nonton dan mantir di channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.